Jika kita menemukan soal seperti ini, terlebih dahulu kita telah memahami yaitu konsep operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan dari soal-soal ini ada 3 soal, dan telah saya paparkan rumus, di mana yang pertama ini A per C plus minus B per C, di mana penyebutnya sama sehingga untuk pembilangnya langsung ditambah atau dikurang. Namun untuk yang kedua, di sini kita lihat yaitu penyebutnya berbeda, di mana ini A per C plus minus B per D, sehingga yang kita lakukan pertama kali ialah melakukan penyamaan penyebut, di mana untuk menyamakannya ialah kita pertama-tama mencari hasil KPK dari C dan D, dan dari hasil KPK itu dapat kita tentukan untuk penyebutnya. Kemudian dapat kita kerjakan di sini untuk nomor yang satu, B per 2A kemudian dikurang B per 4A sama dengan, di sini kita lihat bahwasannya untuk penyebutnya beda, di mana ini 2A dan ini 4A, kemudian langkah selanjutnya ialah kita harus menyamakan penyebutnya, di mana KPK dari 2A dan 4A ialah 4A, di sini 4A, kemudian 4A dibagi 2A ialah 2, dan 2 dikali B ialah 2B, sini 2B, kemudian 4A dibagi 4A ialah 1, 1 dikali B tetap B, sehingga dikurang B, di mana hasilnya ialah 2B dikurang B yaitu B, kemudian per 4A. Kemudian untuk yang nomor kedua, di mana 4 per 3P ditambah yaitu 6 per 5PQ, sama dengan, di sini kita lihat juga untuk penyebutnya beda, di mana ini 3P dan ini 5PQ, sehingga kita samakan penyebutnya, di mana hasil KPK dari 3P dan 5PQ ialah 15PQ, di sini 15PQ, di mana 15PQ dibagi 3P ialah 5Q, dan 5Q dikali 4 ialah 20Q. Kemudian 15PQ dibagi 5PQ ialah 3, dan 3 dikali 6 ialah 18, di sini ditambah 18, sehingga untuk hasil nomor 2 ialah 20Q ditambah 18 per 15PQ. Kemudian untuk soal yang ketiga, di sini yaitu 3 per 4PQ dikurang yaitu 2 per P sama dengan, kita lihat juga bahwasannya, untuk penyebutnya itu beda, di sini 4PQ dan ini P, sehingga di sini kita samakan penyebutnya, di mana hasil dari KPK 4PQ dan P ini ialah 4PQ, di sini 4PQ, di mana 4PQ dibagi 4PQ 1, kemudian dikali 3 ialah 3, kemudian 4PQ dibagi P ialah 4Q, dan 4Q dikali 2 ialah 8Q, sehingga di sini dikurang 8Q, dan kita temukan untuk hasilnya, di mana nomor 3 ialah 3 dikurang 8Q per 4PQ. Sehingga telah kita selesaikan untuk soal-soal ini, di mana nomor 1 jawabannya B per 4A, kemudian jawaban nomor 2 ialah 20Q ditambah 18 per 15PQ, dan yang terakhir untuk nomor 3 ialah 3 dikurang 8Q per 4PQ. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.